Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Jadi tidak akan 100% sama ceritanya dengan kalian semua Maka dari itu berbijaklah kalian dalam menanggapi pembacaan tarot ya Oke, tema kali ini aku akan mengambil bacaan tentang kondisi dia Orang yang kalian fokuskan pada hari ini ya Jadi kalian boleh fokusin nih siapa orangnya Entah itu mantan, pasangan, ataupun gebetan, ataupun mantan gebetan ya Siapapun lah ya Boleh kalian fokuskan wajahnya atau sebutkan namanya di dalam hati ya Sambil aku mencuffel kartunya dan aku akan mengambil energi dari orang yang kalian fokuskan Okay Six of Swords King of Swords The Roosake of Swords Page of Swords The Roosake of Swords Okay Ten of Swords Seven of Swords Seven of Swords Seven of Swords Okay King of Pentacle Okay Four of Cups The Roosake of Swords The High Priestess The High Priestess Queen of Swords Queen of Swords Zero of Swords Okay Seven of Pentacle oke, aku ngerasa sebenarnya dia ingin datang ke kamu datang ke kamu mungkin dia ingin meminta maaf, ataupun ingin mengakui sesuatu ingin menjelaskan sesuatu atau mendeklarasikan bukan lebih, kalau mendeklarasikan itu kayak, lebihnya ke ya, mengakui sesuatu lah ya, mengakui sesuatu kalau misalkan dia atau kalian itu LDR ataupun punya jarak lah ya, intinya kalian berjauhan entah itu beda negara beda pulau ya, intinya kalau kalian berjauhan disini, jaraknya cukup jauh, walaupun dia tidak datang secara fisik, mungkin dia akan mencet kamu, ataupun ya nelpon kamu, mungkin ya tapi intinya dia ada niatan untuk datang ingin datang ke kamu untuk ya mungkin mengakui sesuatu apa yang telah dia sembunyikan dari kamu ya mungkin ini tentang suatu pengkhianatan dia terhadap kamu ya disini dia merasa gelisah, merasa kesulitan ya merasa ya bingung lah ya bingung, sulit gelisah cemas seperti itu atau mungkin dia disini merasa dia sedang sakit ya dia sedang sakit ya intinya dia tersadarkan ya, dia di saat sekarang ini dia sedang terpuruk ya, dia kayak kayak mendapatkan suatu karma gitu ya, atas apa yang dia lakukan ke kamu ya karena dia berada di apa ya keadaan dimana ketika dia merasa gelisah dia merasa apa ya takutan ataupun dia mungkin dalam keadaan sakit dia kayak tersadar gitu loh apa ini karena perbuatan aku terhadap kamu kayak gitu ya jadi kondisi sekarang dia itu sebenarnya mengingat kamu ya mengingat kamu karena dia berada di posisi itu tadi ketakutan gelisah dan mungkin sakit kayak gitu ya ini kayak hukuman bagi dia ya seseorang yang yang telah menyakiti kamu entah itu mencampakkan kamu entah mengkhianati kamu intinya ini sebuah kayak apa ya hukuman karma ya dari Tuhan untuk dia ya atas perbuatannya terhadap kamu dulu ya seperti itu ya oke aku melihat disini dia sebenarnya tuh ya dia merasa bahwa dia itu beruntung ya setelah dia pergi dari kamu setelah dia mengkhianati kamu ya dia berpikir bahwa dia jadi orang yang beruntung gitu ya bertemu dengan seseorang ataupun orang-orang ya dengan seseorang ataupun orang-orang yang ternyata memberikan dia apa kesuksesan ataupun memberikan dia kebahagiaan kayak gitu ya memberikan dia keuntungan tetapi sebenarnya itu sebuah kamuflase dari orang-orang terhadap dia kayak gitu ya ada 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 niatan tersembunyi dari orang-orang kepada dia entah itu apa namanya pemanfaatan dari orang-orang ke dia ataupun apa ya orang-orang hanya ingin mendekati dia karena suatu jabatan intinya ingin mendapatkan keuntungan lah dari dia ya dan disini aku lihat akhirnya dia itu sering di ini loh apa namanya tuh kalau di fitnah tuh diomong-omongin digosipin atau ya bisa bisa dibilang di fitnah ataupun digosipin ataupun ya diomong-omongin di belakang ataupun ya intinya dia mendapatkan mendapatkan hal-hal omongan buruk gitu ya omong-omongan buruk dari orang lain kayak gitu entah itu dengan ternyata orang-orang yang menurut dia memberikan dia kebahagiaan keuntungan kayak gitu justru malah orang-orang itu berbalik sebenarnya mereka ingin mendapatkan suatu keuntungan dari dia tapi mungkin karena mereka melihat tidak banyak yang bisa mereka dapatkan dan akhirnya mereka mengkorek-korek kesalahan dan kelemahan-kelemahan kelemahan-kelemahan dia gitu ya kelemahan-kelemahan dia dan itu menjadi suatu bahasan atau omongan orang-orang terhadap dia kayak gitu ya oke aku melihat disini dia sebenarnya kalau secara finansial ya oke cukup mapan ya cukup mapan atau ya paling gak dia secara finansial sedang menikmati hasil ya menikmati hasil dari jeripayahnya ya adalah uang yang dia memiliki intinya seperti itu oke dan jadi disini ketika dia tersadar bahwa ternyata dia hanya dimanfaatkan ataupun diinginkan sesuatu dari seseorang yang ingin mengambil manfaat dari dia 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 tersadar ya dia tersadar akhirnya dia ingin merubah sikap merubah kehidupannya lebih apa ya lebih baru lebih baik kayak gitu ya intinya disini dia ingin memperbarui hubungan ya memperbarui hubungan dia atau ingin memiliki hubungan baru gitu ya mungkin disini dia akan lebih lebih pendiam kayak gitu ya dia jika menghadapi seseorang intinya dia ingin jadi lebih yang misterius kayak gitu kemudian dia akan menanggapinya itu lebih bijaksana ya tentang apapun omongan-omongan orang terhadap dia dan dia akan yaudah gigih aja deh gitu dalam bekerja gak usah difikirin lagi gak usah banyak berharap lagi dengan orang-orang di sekitar dia kayak gitu dia akan lebih fokus aja pada tujuan dia pada karir dia daripada pencapaian dia gitu jadi dia energinya sekarang itu kondisi dia sekarang itu yaudah gitu akhirnya dia sadar bahwa orang-orang yang menurut dia bisa memberikan dia kebahagiaan atau keuntungan hanya hanya ya kamuflase dari mereka kepada dia dan yaudah dia sadar dan akhirnya yaudah dia hanya berfokus pada pekerjaan kerja-kerja-kerja ya fokus pada apa tujuan dia pencapaian dia dan aku rasa disini mungkin dia ini entah duda ya entah janda intinya dia pernah menikah atau mungkin dia pernah menikah denganmu dan kalian bercerai mungkin ya ya dan yaudah dia hanya berfokus pada mencari finansial ya untuk saat ini dia memang sedang menunggu apa nih sebuah apa ya hasil dari jeripaya dia dari kerja dia ya mungkin dia sedang menunggu datangnya bonus ataupun gaji dia intinya ini tentang keuangan ya dia sedang lebih berfokus pada pencapaian karir dan finansial gitu oke aku rasa itu aja ya cukup untuk pembacaan tentang kondisi dia atau keadaan dia hari ini ya untuk zodiac yang berdiring dengan pembacaan ini ini bisa zodiacnya kamu ataupun dia jadi kalian sesuaikan aja ya ada Aquarius Libra dan Gemini oke Pricontaurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces oke aku rasa itu aja dan energi yang paling kuat disini itu ada Libra yes yes itu aja ya oke tapi tidak menutup kemungkinan kalau kedua belah zodiac akan resonate dengan pembacaan ini ya walaupun zodiac yang aku eh walaupun ada zodiac yang tidak aku bacakan ya yang penting kalau menurut kalian ini oh kok sama ya kok resonate ya yaudah ini bisa saja energi dari orang yang kalian fokuskan ya atau mungkin ini energi kalian ya jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku salam sehat untuk kalian semua dan bye bye selamat menikmati selamat menikmati